Suatu hari ada seorang seniman senjata namanya Orban Orban ini orang Kristen Orang Kristen dan dia dari Hungaria datang kepada Kaisar Konstantinopel Lalu bilang begini, Kaisar saya punya senjata mau bikin atau tidak Lalu kemudian Kaisarnya bilang Saya mau bikin tapi kita nggak ada duit, nggak ada uang Gini aja, kamu tinggal di sini, kamu nggak usah kemana-mana Nanti kalau kami punya uang, kami akan beli Ternyata apa terjadi? Nggak terjadi-jadi selama setahun akhirnya dia pergi ke tempat Muhammad Al-Fatih Lalu bilang begini, gue punya senjata nih bos, mau bikin nggak? Penulisnya Muhammad Al-Fatih, nulis kayak begini Al-Fatih langsung berdiri terus bilang gini Kamu bisa nggak membuat sebuah senjata yang bisa melontarkan proyeksi sebesar ini? Al-Fatih kan juga fisika Maka dia sudah ngitung, ini sama dengan M kali A Impact sama dengan masa kali akselerasi Kalau ada masa sebesar itu yang bisa dilemparkan Itu tembok nggak akan tahan Orban orang senjata, tahu Lalu dia bilang begini dalam catatannya Bukan katapur, lebih besar lagi Lalu dia bilang gini Jangan-jangan kamu pengen menaklukan tembok Konstantinopel Al-Fatih bilang, kalau iya kenapa? Ini dicatat ini percakapan mereka Orban bilang, kalau iya kebetulan Gue sudah tinggal satu tahun di sana Dan gue nggak dibayar Dan gue nggak diapapain Senjata gue nggak dibeli Al-Fatih bilang, berapa yang kamu perluin? Saya perlu segini Saya bayar 4 kali lipat, buatkan bagi saya Langsung dibuat oleh Orban Ini kemudian senjatanya Namanya The Great Turkish Bombard Yang main Age of Empire, tahu Nah Basilika Cannon kalau di Age of Empire Tapi Age of Empire 2 Bukan Age of Empire yang sekarang Nah ini lah The Basilika Cannon Kalibernya 0,7 meter Beratnya 18,2 ton Panjangnya 5,2 meter Tembaknya 1,6 kilometer Jarak tembaknya berat pelurnya 680 kilogram Dan dibuat 2 bagian Supaya mudah untuk diteransport Karena ini berat banget Semuanya besi Dan tembaga Di zaman itu Nah maka kemudian ini kemudian dibuat Ini tempat mesiunya Ini tempat selongsong batunya Yang sebesar itu 680 kilogram Ditembak Cua Nyungsep 2 meter di bawah tanah Al-Fatih bilang Bagus Tapi kurang Kurang apa? Buatin ukuran 2 kali lipat Orban, gimana caranya? Terserah kamu Pokoknya saya mau ukuran 2 kali lipat Dan dulu kan gak ada molding standar Gak ada molding standar kan? Molding kan pakai Pakai ini dong Pakai tanah dan segala macem Maka dibuat itu Prosesnya ngeri sekali Saya digambarkan prosesnya Saya baca prosesnya Dan kemudian digambarkan sama orang Saya pikir agak gak mungkin begitu Lalu kemudian saya coba untuk reka ulang Saya belajar tentang masalah molding Saya belajar tentang masalah orang Bagaimana nge-cast iron dan segala macem Ternyata mereka buat kayak gini Mereka buat terowongan di dalam tanah Bentuknya kayak meriam Dan meriam itu kemudian dicor Dengan tambaga sama besi Dan setelah kemudian dingin Dilepas itu mereka bilang Kayak kupu-kupu keluar dari kepompongnya Keren banget Nah yang paling besar Ini yang normal 5,2 meter Dan Orban membuatkan Akhirnya satu lagi yang lebih besar daripada ini Ukuran 8,4 meter Total ada 69 meriam Satu 5,2 meter Satu lagi 8,4 meter Yang lain ukuran standar Ukuran standarnya berapa? 3-4 meter Yang ini masih ada Nah ini adanya di Museum Fort Nelson Portsmouth, Inggris Kalau ada artis kira-kira kayak gini Portsmouth Portsmouth, Inggris Artisnya kira-kira kayak gini Lah kenapa ada disitu Ratu Elizabeth minta Karena kalau gak Ratu Elizabeth Pokoknya Raja Inggris minta Bahwa dia mengatakan Ini adalah termasuk meriam yang mengubah sejarah Karena 14,5,3 Nah maka kemudian Ketika ini kemudian sudah dibuat Maka mereka menyiapkan pasukan Setelah berdiskusi dengan ulama-ulama Mereka bagi tiga arah Dari sebelah timur mereka berusaha masuk ke dalam Teluk Tandumas Ini Teluk Tandumas Buntu disini Dari sebelah selatan mereka berusaha untuk masuk lewat Laut Marmara Dan dari sebelah barat mereka mencoba masuk lewat Tembok Konstantinopel Mereka nyerangnya dari mana? Dari Sono Karena mereka sudah masuk ke Eropa Edirne namanya Adrianopel Dari Kaisar Hadrian Hadrianopolis Diganti nama oleh orang Turki jadi Edirne Nah mereka kemudian nyerang dari sini Apa yang mereka persiapkan? Kapal-kapal perang dipersiapkan Jadi orang Muslim tidak pernah punya kekuatan armada laut Yang super besar Kecuali setelah Al-Fatih bikin Dan dia tetap gak bisa mengungguli Kapan dia bisa mengungguli? Pas zaman cicitnya Namanya Sulaiman Al-Qonuni Nah jadi ketika Sulaiman Al-Qonuni bikin pasukan armada laut Itu seluruh pasukan Islam Itu menyamai seluruh gabungan pasukan Eropa Karena waktu itu pasukan-pasukan Eropa Yang paling punya kekuatan laut adalah Venezia sama Genoa Belum ada Itali Venezia, Genoa kan masing-masing kan Satu kayak despot-despot gitu pokoknya Jadi kayak kota-kota tersendiri Sudah ada kompas Zaman itu Betul Nah jadi ketika kemudian 400 kapal Dibuat oleh Muhammad Al-Fatih Mengepung konsantan apal dari laut Marmara Ini kapalnya masih kecil-kecil Masih sekitar 32 30 sampai 38 row Apa namanya? Dayung Dua lapis Makanya namanya Bireme Bireme itu ada dua row Semua gayung Bisa-bisa masuk sungai Karena dia sistemnya gayung Tapi lalu kemudian dari sebelah utara Beberapa kapal kecil kemudian dikerahkan Dan total 250 ribu pasukan Ini menyerang jalan dari Edirne Sampai dengan Konstantinopel Dua bulan Dan semuanya ditentukan oleh Aksyam Sudin Nyerangnya di bulan ini Peginya di bulan ini Gurunya Nanti kita tahu kenapa Nanti kita akan tahu kenapa Gurunya jenius sekali Nah jadi Meriamnya ini ditarik oleh 40 kebu 40 kerbau Dan 100 orang yang ngeratain jalan Karena rodanya kan masih roda Ya roda primitif Bukan roda kayak sekarang Nah maka semuanya ini berjalan Mereka bilang Siang hari Ketika siang hari Matari tidak akan sampai Keterompah kami Karena terhalong oleh panji-panji kami Dan pada malam hari Anda tidak akan dapat melihat bumi Karena tertutup oleh kemah-kemah kami Ketika orang-orang Konstantinopel Giliran melihat barisan-barisan mereka Mereka bilang gini Like a river of steel Itu jalan mudah pada mereka Kayak sungai dari besi Bercahaya Mengkilat Kemudian berjuru-juru Dan memunuhi pandangan kami From shore to shore Memunuhi pandangan kami Dari pantai sampai ke pantai Maksudnya apa? Dari ini Dari pantai sampai ke pantai Muslim semua di situ Sampailah mereka pada tanggal 4 April 1453 Istirahat pada tanggal 5 April 1453 Dan pada tanggal 6 Aksham Sudin bilang Mulai penyerangan Kenapa? Nah kenapa tahu pada tanggal 6? Ada yang tahu? Karena itu hari Jumat Dan kaum Muslimin Dari dulu selalu memulai Hal-hal penting pada hari Jumat Karena itu adalah Awalnya hari Jadi Betul Kayak senenya kita Jadi Jumat Sayyidul Ayyam Penghulu daripada para hari Itu hari Jumat Paling bagus itu hari Jumat Dan kenapa hari Jumat? Dan dimulai setelah Matahari tergelincir Kenapa? Karena pada saat sholat Jumat Semua muslim Mendoakan pasukan di garis depan Maka dulu ketika sholat Jumat Pasti mendoakan pasukan di garis depan Ya Allah permudahlah Ya Allah mudahkanlah Islam Untuk tersebar Dan segala macamnya Karena berdoanya di hari Jumat Nah kemudian 6 April 14.93 Pagi-pagi dikasih Seperti sabda Rasulullah Sebelum kamu kemudian Untuk membebaskan satu negeri Maka tawarkan mereka Untuk masuk Islam Kalau tidak mau Tawarkan mereka Untuk membayar jizyah Kalau mereka tidak mau Maka perangilah Orang-orang yang memerangi kalian Karena kalian bukan Untuk memerangi orang Bukan untuk memerangi manusia Tapi memerangi kezoliman Untuk menyebarkan agama Ditawarkan sama Muhammad Al-Fati Mau yang mana? Serahkan kota kepada kami Bayar jizyah Atau kemudian mau diperangi Lalu kemudian Kaisarnya bilang Lebih baik kami mati So be it Lalu kemudian Tergelencer matahari Al-Fati Kumpulkan pasukan disitu Satu sengah kilometer Daripada tembok kota Cukup jauh untuk bisa dipanah Karena jarak panah Waktu itu cuma Satu sengah kilometer Gak ada orang yang bisa Lebih daripada satu sengah kilometer Cukup jauh untuk bisa dipanah Jauh sekali Crossbow Dan itu gak bisa Maka satu sengah kilometer Itu jarak aman Lalu kemudian Cukup dekat Untuk bisa disaksikan Seluruh orang-orang Konstantinopel Maka mereka ngeliat Orang-orang muslim Solat Jumat disitu Solat Jumat Setelah itu Kemudian mereka bilang Ini kayaknya kami melihat Salib terakhir kali Di Ayasofya Dan setelah itu Kemudian meriam pertama Ditembakkan Hasilnya apa? Hasilnya kita kira Muhammad Al-Fati menang Tapi ternyata kalah total Kenapa kalah total 400 kapal Kalah dengan 27 kapal Sadis ya Konstantin Karena kita baru bisa Buat Bireme Mereka sudah punya galeon Apa itu Bireme? Bireme Dua row Dua row orang yang Apa namanya Dua row orang-orang yang Yang dayung Mereka punya galeon Galeon itu geli Mereka punya galeon Galia Nah galeon itu Dibandingkan Dibandingkan kapal-kapal kita Dalam sejarah itu ditulis Dalam textbook ditulis Seperti semut Mengerubuti Batang kayu Jadi besar banget Kapal-kapal mereka Karena Venezia dan Genua Memang jago buat kapal Makanya ada Celana jin Dari mana celana jin? Dari Genua Kenapa orang Genua Pakai celana jin? Mereka menemukan Baju khusus untuk buat kapal Namanya jin Orang-orang Genua Mereka punya baju jin Untuk buat kapal Ringan Dan Apa namanya Tidak mudah rusak Maka kemudian Ketika mereka punya kapal-kapal Kapal Islam Kalah-kalah total disitu Lalu kemudian Dari sebelah timur gimana? Dipasang rantai Segeri kingkong Rantai segini-gini Gak bisa lepas Kapalnya tuh gak bisa masuk Karena dihalangi rantai Bagaimana dengan sebelah barat? Meriamnya ditembakkan Tapi baru ketahuan kelemahannya Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali Baru ketahuan kelemahannya Maka 1 hari 1 malam Cuma bisa nembak 7 kali Gak bisa lebih Tembak, hancur, semen Tembak, hancur, semen Belum yang hancur-hancurin semua Zaman dulu Tembaga ditembakkan dengan mesiu Itu Koefisien GC-nya Panasnya luar biasa Dan kalau ditembakkan Terus pecah Dan bukan hanya pecah disitu Tapi dia tidak punya Waktu yang lama Untuk bisa jadi dingin Barrelnya itu Barrel Hancur Banyak barrel hancur Melukai banyak orang 69 meriam itu Banyak yang hancur Sampai pada satu titik Semua pada mati Tembok itu masih berdiri megah Dua pekan setelah penyerangan Itu tembok Gak ada ngaruhnya Orang-orang musti melihat Ternyata persiapan kita tuh Hancur lebur Di bawah tembok ini Mulai muncul Suara-suara sumbang Pernah naik gunung? Kapan orang paling banyak gagal Pas naik gunung? Awal mulai? Setengah? Atau pas sudah mau nyampe? Betul Orang sudah pas mau nyampe Biasanya banyak ngeluh Banyak stres Tiba-tiba kakinya Tiba-tiba bergerak Tiba-tiba Segala macem Gue udah mau mati nih Gue udah mau jantungan nih Betul-betul udah sampe Betul Itu orang banyak nyerah Ketika udah mau sampe Ketika dalam kondisi begitu Banyak suara-suara sumbang Muhammad Afati orang gila Pulang aja lah Ngapain sini? Ini gara-gara anak kecil 21 tahun Nyuruh-nyuruh kita Banyak yang mati Afati tahu Nggak beres semua Ternyata memang betul Dalam setiap perjuangan itu Pasti ada sampah Yang suka nyebarin hal-hal yang nggak benar Dan ternyata sampahnya Datang dari higher rank Hoaxster Betul Yang membuat orang jadi Kacau balau Profesional hoaxster Betul Nah kemudian Setelah itu Dikumpulkan para perwira tinggi Afati bilang Kita pulang atau kita lanjut Semua Semua nggak ada yang ngomong Karena Afati ini 21 tahun temperamental Dan ini menyebabkan Kenapa sejarah itu Lebih senang dengan Sholahuddin Dan lebih Kejam pada Muhammad Al-Fatih Karena Al-Fatih memang temperamental Sholahuddin nggak Sholahuddin sangat baik sekali Muhammad Al-Fatih Temperamental 21 tahun Tapi kalau ada yang salah Itu bisa bahaya Nggak ada yang ngomong Kecuali satu orang yang tua Yaitu adalah penasihat Dari zaman bapaknya Namanya Halil Pasya Halil Pasya bilang Muhammad Kamu tahu saya? Iya Kamu adalah penasihat Dari zaman bapak saya Silahkan Lala Silahkan kakek Silahkan ngomong Saya itu melihat kamu Tumbuh dari Anak kecil banget Menjadi orang yang dewasa Dan menjadi panglima yang sangat Panglima yang sangat hebat Dan keren banget Dan nggak ada yang bisa mimpin Kecuali engkau Lalu dia bilang Tapi masalahnya adalah Saya itu dari kemarin Ngelihat kamu Kamu itu sangat-sangat Temperamental Dan kamu sangat-sangat Keras kepala Gara-gara kamu Banyak pasukan kita mati Kamu tahu nggak Kalau kamu Terus-menerus sombong Kayak begini Nggak ada lagi yang tersisa Untuk kamu pimpin Kita pulang aja Kita terima aja Uang dari Yunani Untuk kita pulang Ternyata dia sudah disogo Al-Fatih kemudian Nggak seneng Tapi sebelum dia selesai ngomong Meja dibanting Sama Zaganus Pasya Seorang mu'alaf Namanya Zaganus Pasya Orang Yunani Dia bilang gini Jangan dengarkan kata-kata dia Saya nggak mau kita kalah disini Kita berhadapan dengan batu Batu-batu tersusun Akan ngalahin kita Saya nggak mau Kalau kita punya Allah Kita akan bisa melawan semuanya Mereka nggak punya siapa-siapa Dan kita nggak mau kalah Di depan batu-batu ini Dan saya ingatkan pada setiap kalian Kita pas pergi Bukan mau kembali Tapi kita harus mencapai dua hal Satu mati syahid Atau kita kemudian dapet kota ini Al-Fatih kemudian bilang Oke kalau gitu lanjut atau tidak Lanjut Nah setelah lanjut Mereka bahas Apa masalahnya Masalahnya disini ada rantai Disini nggak bisa pakai kapal Disini nggak bisa pakai meriam Advisernya bilang Penasihannya bilang Gini caranya Kalau kapal kita bisa masuk ke sini Kita nyerang dari utara Maka pasukan bertahan di sebelah barat Yang perbaiki tembok terus-menerus Sehingga perfect terus Ini terpaksa akan Menyebar ke sebelah utara Maka tembok tidak akan bisa Diperbaiki seperti semula Tapi gimana caranya Memecah perhatian Di fashion Tapi gimana caranya Ini ada Ini ada Kemudian ini Ada rantai Ternyata Al-Fatih bilang Setelah semuanya Stale meat Nggak tahu gimana caranya Stres Al-Fatih bilang Gampang Setiap masalah Pasti ada solusinya Kan dia kan baca sejarah banyak Dia tahu kan Gimana solusinya Dia bilang gini Gampang Kita kan punya kapal Sorry Kapalnya ini Kita coba Kemudian untuk daratkan dulu di Galata Setelah kapalnya Kita daratkan di Galata Kemudian kita angkat Setelah kita angkat Kita balikin lagi Nah kita sekarang ada di perairan mereka Orangnya bilang Betul juga ya Kenapa kita nggak kepikir ya Tapi mohon maaf Sultan Apakah Sultan lupa Kalau Galatia ini adalah sebuah bukit 60an meter pak 1,5 km Bawa kapal Serius nih Lalu kemudian mereka bilang Ini nggak mungkin Keluar quotesnya Al-Fati Yang sangat keren banget Yang sampai sekarang Masih dipajang di mana-mana Jangan bilang pada Saya nggak mungkin Sebelum kamu mati Dalam mencobanya Jadi kalau kamu masih hidup Mungkin Betul Jadi kalau kamu masih hidup Jangan ngomong musahil Sudah keputusan Sultan Semua oke Lantas kemudian diputuskan Pada 21 April Kapal-kapal nggak diangkat Yang terjadi kemudian Pada esok harinya 22 April 14.53 72 kapal pindah Dari Selat Bosphorus Kepada Selat Tandu Dalam waktu satu malam Luar biasa Satu malam Pindah 72 kapal perang Dalam waktu satu malam Dan Betul Betul Handzimmer Nah ketika kemudian Pada esok harinya 22 April 14.53 Itu mereka tuh kaget Kenapa? Konstantinopel tuh Kemudian tiba-tiba Takbir dari atas Bukit Galata Mereka lari tunggang-langgang Naik ke atas menara Yang paling tinggi Mereka lihat Yang mereka lihat horor Bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu Berkibar di atas Benderanya Turki Warna merah Dan warna-warna yang lain Yang pas mereka lihat ke bawah Lebih stres lagi Kapal-kapal perang Masuk ke dalam wilayah mereka Yang mereka rasa paling aman Berubah jadi wilayah Yang paling berbahaya bagi mereka Dan kemudian Mereka tetap melanjutkan perang Sampai tanggal 27 Mei 14.53 Hampir dua bulan Sampai Al-Fati Bisa buat lubang yang besar banget Yang gak bisa diperbaiki lagi Setelah buat lubang yang besar banget Al-Fati katakan Pada hari ini 27 Mei Berhenti semuanya Untuk berperang Berhenti semuanya Dua hari lagi Serangan terakhir Kalau kita kalah Biar kita terkubur Di bawah tembok-tembok ini Dan kalau misalnya Kita gak bisa Menaklukkan kota ini Saya lebih baik Gak usah jadi pemimpin Karena saya gak mau Kecuali ada kota ini Al-Fati bilang begitu Lalu kemudian dibilang Berhenti hari ini Besok pada tanggal 28 Semuanya berpuasa sunnah Jadi 28 itu gak ada perang Puasa sunnah semuanya Karena Al-Fati tahu bahwa Mereka harus mendekat pada Allah 28 Ulama-ulama turun Bicara pada setiap pasukan Bertakwa pada Allah Ingatlah kemuliaan Allah Bersihkan diri anda Coba luruskan niat anda Segala macam Sampai pada tanggal 29 Jam 1 dini hari Mereka bertahajud Barang-barang Setelah bertahajud Al-Fati khotbah kepada mereka Dengan khotbah yang tercatat Sampai dengan sekarang Ini khotbahnya Khotbahnya Mengandung banyak sekali pembelajaran Jika penangkulukan Konstantinopel Sukses Maka Satu Rasul Telah menjadi kenyataan Dan salah satu mujizatnya Akan terbukti Dan kita akan mendapatkan Bagian Daripada apa yang menjadi janji Daripada hadis ini Kemuliaan dan penghargaan Oleh karena itu Sampaikan pada pasukan Satu persatu Kemenangan besar Yang akan kita capai Akan menambah Ketinggian dan kemuliaan Islam Bukan saya Tapi Islam Bukan kita Tapi Islam Yang ini paling penting Untuk itu Wajib bagi setiap pasukan Menjadikan syariat Selalu di depan mata dia Ini penting banget Kenapa? Kemenangan itu syaratnya Tidak boleh ada yang maksiat Selama masih ada yang maksiat Allah gagalkan Pertolongan pada orang-orang itu Jangan maksiat Jangan maksiat Jangan ada yang melanggar syariat Nanti kalau kita menang Jangan ngusik tempat peribadatan Jangan ngusik gereja Kalau saya ketemu dengan mereka Jangan ganggu para pendeta Jangan ganggu anak-anak Jangan ganggu wanita Jangan ganggu orang-orang yang tidak berdaya Ini pesannya siapa? Pesannya Rasulullah SAW Bahkan kata Rasulullah Jangan tebang pohon Tempat orang berteduh Jangan membumi hanguskan Jangan bakar rumah Jangan apapun Kita punya Allah Kita melakukan ini Bukan karena apapun Tapi karena mensyarakan Islam Setelah kemudian itu Dia bagi tiga pasukan Pasukan pertama Adalah pasukan jomblu Nah jadi ini orang-orang jomblu-jomblu ini Kalau masuk Sama haksir boleh Hah? Kenapa? Boleh Ya ada masalah Nah maka jomblu-jomblu ini Adalah pasukan pertama Kenapa? Jomblu-jomblu jamblu terhormat Mereka tuh kayaknya Saya pikirin Kenapa mereka mau jadi pasukan pertama? Karena mereka bosan Ditanya setiap syawal Kapan kawin? Kapan kawin? Kapan kawin? Jadi mereka mau mati aja Jadi gitu Ini pasukan jomblu pertama Dikasih waktu dari jam 2 sampai jam 4 Oh iya gitu Saya lupa ada satu jomblu Iya Kapan kawin? Kapan kawin? Jomblu dikasih waktu jam 2 sampai jam 4 Mereka paling minim peralatan Tapi mereka sangat semangat Nama pasukan pasukan azab Bukan azab Bukan Azab itu artinya jomblu Orang-orang yang belum nikah Jadi pasukan azab di 2 jam 4 Jam 4 ditarik mundur Jam 4 dikeluarkan pasukan reguler Pasukan sipahi Pasukan bersenjata Berat tapi kemudian pasukan reguler Jam 4 sampai jam 6 Sipahi ditarik Dan gak ada kemenangan juga Jam 6 dikeluarkan ini seri Jam 6 dikeluarkan ini seri Sebelum matahari bersinar dari sebelah timur The rest is history Konstantinopel taklub Sebelum matahari bersinar dari sebelah timur Dia masuk dari gerbang ini Dia sengaja milih gate of kerisius Artinya gerbang ar-Rahman Gerbang ar-Rahman Di sini ada tulisan Pada hari Selasa 29 Mei 14.53 Berapa milat Dan berapa hijrah Dan segala macam Muhammad al-Fati Pada pagi ini Memasuki kota ini Dan sayang sekali Ketika saya pergi ke Turki Pertama kali ini Saya nyanya Dimana tempat ini Dimana tempat ini Gak ada satupun guide yang tahu Akhirnya pada tahun 2015 Saya jalan kaki Nyusurin Nyusurin tembok ini 7,5 km Akhirnya saya dapat Ini tempatnya Baru setelah itu Orang jadi ini sebagai tempat wisata Tapi sampai sekarang Ini tempat ini So ini your own research Sampai dapat Sampai dapat Dulu sudah tahu orang-orang Gak tahu orang-orang Gak dapat Ini jadi tempat wisata Jadi berjasa untuk ekonomi Turki Lumayan Tapi sebelumnya orang sudah tahu Dan sudah pernah menggambarkan Cuman hilang Bagi orang Turki Itu dulu Edir Necapa Sekarang sudah hilang Saya bilang sudah hilang Gimana masa ini hilang Sekarang jadi tahu tempat apa Ini jadi tempat Ini jadi tempat pangkalan angkot Dan kalau Anda lihat sini Pesingnya minta ampun Karena gelandangan di sini Gembel di sini Dan pemerintah Turki Masih belum memperhatikan tempat ini Bagi saya ini tempat sesuatu Karena Al-Fati masuk Dan Al-Fati ketika masuk Digambarkan di sini Ini kemudian ketika Al-Fati masuk Ini adalah bukti bahwa Al-Fati adalah Anggota HTI Ada bendera HTI Kalau orang-orang kan Bacanya HTI Padahal La ilaha illallah Muhammad Ini gambar dari zaman dulu Muhammad Al-Fati Gurunya Aksham Sudin Dengan berbagai macam Ras dan etnik Dia sangat toleran Sekali pada semuanya Dia masuk Dan kemudian mengucapkan Alhamdulillah Semoga Allah merahmati Para syuhada Memberikan kemuliaan Pada mujahidin Dan kebanggaan Dan syukur buat rakyatku Kemudian dia jalan Langsung ke Ayah Sofia Melewati forum Forum Yunani Kemudian melihat Melihat ke kiri Melihat ke kanan Mengucapkan Masya Allah Masya Allah Masya Allah Sampai di depan Gereja Ayah Sofia Dia turun dari kudanya Melepas heram perangnya Sujud ke arah Kaabah Mengambil segenggam Tanah Konstantinopel Menaburkan ke atas kepala dia Lalu kemudian Masuk ke dalam gereja Di dalamnya Dia menemukan banyak sekali Orang-orang ribuan Orang-orang nangis Stres Karena di tahun-tahun yang sama Sedang terjadi rekonquista Sepanyol Dikuasi lagi sama orang-orang salibis Kemudian Orang-orang muslim Dibunui mati semua disana Tapi Al-Fatih bilang Kalian tidak akan kami lukai Kalian tidak akan kami sakiti Yang tetap ingin tinggal di kota ini Propertinya masih tetap milik mereka Dan masih sampai sekarang terbukti Dan siapapun yang pengen keluar Di tempat ini Kami jamin mereka sampai ke depan Pintu gerbang kota Tapi kami minta Tempat ini kami jadikan sebagai masjid Terima kasih telah menonton!